So, waktu itu pas di mobil ada kelegaan yang luar biasa dan hari itu gue sadar bro Hari itu kesombongan gue mati Waktu gue berani mempermalukan diri gue sendiri Dengan in the positive way Hari itu gue merasa Yaudah, gue ini siapa sih? Yang gue bisa berikan adalah giving the benefit Halo, hari ini saya bersama Pak Albert Ekmon Salah seorang yang buat saya luar biasa Thank you banget Pak Albert udah dikasih kesempatan hari ini Untuk kita ngobong-ngobong santai Mungkin Pak Albert boleh kenalan dulu nggak? Siapa sih Pak Albert dan apa aja sih yang Pak Albert lakukan? So, saya Albert Ekmon dan saya sebagai career dan leadership coach bagi remaja Dan apa yang kita lakukan di Lifetalk Asia perusahaan kami Ini adalah biasa kita menyediakan para mentor Untuk memprovide mentor untuk membimbing anak-anak muda sebenarnya Itu yang kita lakukan Jadi itu bisnis Pak Albert ya? Iya, betul Mulainya gimana Pak? Kok bisa sampai anak-anak? Oke So, sebenarnya itu lebih kepada panggilan ya bro Kepada panggilan Jadi memang mungkin boleh cerita sedikit ya? Boleh Jadi sebenarnya gue ini adalah orang yang sangat business oriented Jadi dari dulu memang orang itu mengajarkan kayaknya kalau Kalau istilahnya kita belum bisa menghasilkan gitu ya Belum misalnya secara finance nggak bagus gitu ya Kita istilahnya kurang modal gitu ya Maksudnya kurang modal Kita kurang dihargai oleh orang lain Kita jadi kurang bisa Apa ya? Bisa deket dengan lebih banyak orang gitu ya Sehingga pemikiran itu mengubahkan Gue punya sebuah pemikiran yang kayaknya gue harus sukses nih Harus kaya nih gitu So, waktu itu pada usia 19 tahun Pada pas-pas mulai usia mau kuliah waktu itu ya Pas mulai kuliah-kuliah So, hari itu gue mulai bekerja bro 19 tahun? Iya, jadi 19 tahun gue mulai bekerja Dimana bekerja waktu itu mulainya dengan business property Yaitu menjadi broker waktu itu Dan waktu itu menjadi broker Jadi agen ya Agen property ya Betul Jadi kuliah, pulang, ngiter, listing rumah, apartemen gitu ya Dan jualan So, sejak hari itu Akhirnya nggak cukup Kayaknya mau lebih nih Kayaknya masih ada waktu sambil belajar Tapi bisa tetap kerja Jadi akhirnya waktu itu ngelakuin bisnis lain Seperti itu ada ngelesin gitar waktu itu Waktu itu ada jualan baju juga Waktu itu ada main saham juga Umar 19? 19 tahun Wow Kok bisa sampai begitu banyak bisnis Yang dikerjakan pas umur 19? Dulu saya ingat umur 19 Kayaknya saya maunya have fun aja tuh Bro Ya bro Ya karena sebenernya waktu itu terdorong ya Maksudnya ngeliat apa Ya maksudnya orang tua selalu ngedorong Kamu sudah sudah besar Kamu bisa mandiri lah 19 ya Ya sudah bisa mandiri Jadi ya Ya Akhirnya ya saya memutuskan sih bro Untuk mengambil sebuah langkah yang berani Yang mungkin temen-temen lain nggak ngambil Tapi saya Akhirnya Coba deh saya pikir Kayaknya saya harus Harus Mencoba gimana caranya untuk bisa kaya gitu Pada saat zaman itu So waktu itu Dengan pemikiran seperti itu Akhirnya saya pun Bekerja dan akhirnya Capek bro Capek Hukum Betul Nah udah pas lulus Waktu itu Udah setelah lulus Rasanya Kepingin Kerja gitu kan Bisnis udah ada Sambil running Kalau nggak Pada saat itu sih rata-rata Kita menghasilkan Sangat besar ya Pada usia saya tuh Bisa dibilang Kemaksuan saya sangat besar Waktu itu Jadi saya pikir Boleh tau angkanya Isi-kisinya Waktu itu sih rata-rata Kita 10 jutaan bro Umur 22 tahun Iya Tahun berapa tuh Bro Sekitar 2008 ya bro 2008 10 juta per bulan Keren Keren banget Belum lulus kuliah lagi ya Belum lulus kuliah Ya pas dua-duanya Akhir tahunnya lulus belum Cuman iya kan Dari umur 19 tahun Kita bangunkan Oke Wow Jadi sebenarnya Itu yang kita lakukan Jadi pada saat Saya keluar Saya pikir Kayaknya saya punya sebuah bakat Mengajar orang begitu Jadi setelah punya bakat Mengajar orang Saya pikir udah deh Saya mau jadi trainer Iya Karena saya pikir Kayaknya kerja kayak gini kosong Kayaknya Cuma ngasih duit Tapi gak merasa Giving something Untuk orang lain Gitu Ya akhirnya saya memutuskan Untuk Saya mau belajar jadi trainer Seperti itu So hari itu Saya Tanya-tanya Siapa sih yang Perusahaan mana yang bagus Untuk saya belajar jadi trainer Akhirnya ditunjuk sebuah perusahaan Waktu itu Saya akhirnya Interview sama bosnya Waktu itu Pas saya interview sama bosnya Dan akhirnya Bosnya nanya Kamu mau kerjanya apa Umur 22 nih Umur 22 bro 22 ke 23 sih waktu itu Wow Oke Akhirnya pada saat ditanya Saya bilang saya mau jadi trainer Hmm Pas jadi trainer Akhirnya saya bilang bahwa Saya mau belajar Ngajar orang Kenapa? Karena saya kepingin Memberikan value dalam hidup orang lain Karena saya pikir itu Saya udah ada duit bro Udah tempat tabungan Begitu Lalu Akhirnya si bos ini ngomong gini Kalau gitu Kalau kamu mau belajar Saya bayar kamu 800 ribu setiap bulan Dari 10 juta Turun ke 800 ribu Iya Karena saya mau kerja sama orang bro Jadi akhirnya bisnis saya Harus di Istilahnya Saya harus serahin Sama orang lain Jadi saya harus kerja Full time nih bro Dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore Sebelumnya bisnis apa? Sebelumnya bisnis Saya ada ngelesin gitar Saya ada jualan baju sama main saham bro Wow Dan itu menghasilkan 10 juta Dan harus dikasih ke orang lain Iya Akhirnya saya harus Potong-potong Kan dulu menurut saya ada 30 orang bro Gitar? Gitar Wah kita harusnya main gitar di sini Iya Iya dulu Jadi ada yang kelas per kelas Ada yang 5 orang Ada yang satu persatu gitu Jadi Waktu itu Pada saat itu cukup besar Dan akhirnya saya harus Release beberapa Dan akhirnya saya ngambil pekerjaan Jadi full time Gitu Dan kenapa saya ngambil yang 800 ribu gitu Karena saya pikir kayaknya Mungkin secara bisnis Saya bisa cuman Menghasilkan uang Tapi di Istilahnya di pekerjaan ini Saya bisa dapet network Dan dapet kemampuan Istilahnya kemampuan berbicara Di tempat umum Dan modul-modul Waktu itu pemikiran seperti itu So akhirnya Saya mengambil pekerjaan itu Dan Selama 3 bulan bro Saya gak tahan loh 3 bulan gak tahan? Saya gak tahan Kenapa gak tahan? Karena setiap Jumat 1 minggu Saya harus pergi keluar kota Dan Pekerjaan itu menandak Abis saya datang kantor Siang-siang langsung pergi ke luar kota Tanpa pengetahuan Sedangkan ada bisnis yang saya harus kerjakan Gitu Dan Akhirnya saya gak tahan Dan yang paling parah Sebenernya Saya gak pernah ditunjuk Untuk jadi trainer Atau minimal jadi MC Gak pernah bro Gak pernah jadi trainer Gak pernah bro Jadi yang dilakukan adalah Setiap kali Boss saya Ngajar Saya harus ngangkat Sam system Pasang kabel-kabel Dan mati lampu Pada saat video lagi dinyalakan Itu kerjaan saya selama 3 bulan Oh 3 bulan 3 bulan bro Jadi saya merasa terhina Direndahkan Gitu ya Saya bilang Meningsek lu harusnya punya bisnis Kok saya harus ngerjain Yang 800 ribu Waktu saya banyak dipake buat itu Gak malah mengurangi omset saya Gitu kan Dan Hari itu saya mau keluar Tapi saya berpikir bahwa Kayaknya kalau saya gak punya endurance Gitu ya Saya gak bisa loyal to the process Saya gak bisa belajar Dan menikmati proses yang ada Kayaknya saya gak bisa menjadi seorang yang Istilahnya Menjadi Menjadi diri yang lebih baik Begitu Kayaknya lebih banyak Hal yang bisa saya lakukan Seperti itu So akhirnya hari itu Saya menantang diri saya Untuk belajar mencintai pekerjaan saya Daripada passion saya mengajar Yaudah saya belajar mencintai Apa yang diberikan kepada saya So selama 1 tahun Kerjaan saya itu Jadi ngangkat sound system Pasang sound system Sebagai multimedia bro Dan Tukang sound Bukan trainer ya Bukan trainer Sampai temen saya Yang di pekerjaan ngomong gini Dia gak kuliah bro Gak kuliah sama sekali Dan dia bilang gini Kok kamu lulus kuliah Kerjaannya begini Gitu ya Dan saya makin merasa terhina Gitu pada saat itu Dan akhirnya saya memutuskan Udah deh Saya daripada Fokus sama omongan orang Mending saya mencintai pekerjaan saya Dan doing the best every time Saya diberikan tanggung jawab Apa sih yang Bener-bener bisa buat bro abad Mau Setahun seperti itu Karena Jangankan Gajinya turun ya Biasa Gaji lebih tinggi dari itu pun Menantang Dalam arti kata banyak orang Dapet gaji Gajinya lebih gede Tapi Itu pun dalam 1-2 hari Kadang-kadang bisa berenti Tapi Apa sih? Yang nge-drive Yang nge-drive saya sih waktu itu adalah values ya bro Valuesnya adalah bahwa Kalau saya gak bisa Istilahnya menge-endure semua hal yang sulit Kemungkinan besar tantangan masa depan saya gak bisa endure Jadi kalau yang kecil aja saya gak bisa endure Kayak misalnya merendahkan hati saya gitu ya Belajar untuk Menikmati proses yang menyakitkan Saya percaya kayaknya masa depan Challenge apapun juga gak akan bisa buat saya Bertahan seperti itu Jadi menurut saya itu sebuah challenge ya buat saya Tapi yang paling buat bro Beranggapan bahwa challenge tersebut penting untuk dilakukan Apa sih yang trigger itu sebetulnya? Oke Karena saya punya purpose bro Purposenya adalah Saya tuh suka ngajar Saya suka berbagi Hidup sama orang lain Dan menurut saya Kalau saya Gak bisa punya pengalaman atau story Pada saat itu Yang dimana pada seorang mengalami itu orang tinggalkan gitu ya Dan saya penasaran Kalau saya belajar mencinta dan dulu lebih excellent thing Di masa-masa yang gak enak itu Apa sih outcome-nya gitu Jadi saya punya purpose Kayaknya saya harus bagi story ini Saya mau create ini as a story sebenarnya dalam hidupan saya So waktu itu yang saya lakukan Dan apa yang bisa buat Bro Albert Mau Melakukan that story Mau punya that purpose Ada cerita behind it gak? Sebenarnya karena saya Saya punya purpose sih Sebenarnya punya sebuah impian untuk jadi seorang pemimpin bro Pemimpin yang istilahnya punya daya tahan tinggi Karena selama ini Selama waktu itu Pembusis-pembusis sukses yang saya baca Yang saya lihat Adalah orang-orang yang Punya endurance tinggi Jadi mereka adalah orang-orang yang Selalu melihat kesempatan di dalam sebuah kesempitan gitu Sehingga saya berpikir Kayaknya saya mau deh Punya kualitas yang sama seperti orang-orang tersebut Dan kemungkinan kalau punya kualitas yang sama seperti itu Saya bisa jadi orang yang sukses yang sama juga Seperti itu Nah itu behind the scenes Karena apa yang saya mau melakukan Temen yang saya bener-bener penasaran nih bro Saya kan sering bawakan sesuatu juga Di workshop Sebagai contoh Kalau saya tanya Sama seorang Anda maunya ngapain sih? Mau kaya gak? Mau sukses gak? Saya berani garansi 99% ngacung tangan Saya mau Tapi gak ada yang komit Tapi kalau kita bicara tentang yang komit Mungkin dari 100 Mungkin hanya 1 atau 2 yang bener-bener komit Tapi kalau saya lihat dari bro Albert Itu ada komitmennya Jadi apa sih yang bisa buat bro Albert Ngelihat pemimpin-pemimpin yang sukses Punya endurance tapi mau ngejalaninnya Itu yang saya penasaran Kayak kira bisa di sharing gak? Ya Sebenernya lebih kepada ini sih bro Lebih kepada sebuah Apa ya prinsip kali ya Prinsip bahwa kayaknya Apa yang diberikan tanggung jawab sama kita Harus ada hasilnya Dan pada saat itu Saya berpikir Saya harus membuktikan sama diri saya Bahwa saya harus mampu Dan saya harus menghasilkan Untuk perusahaan dimana saya berada Even waktu itu Saya gak suka dengan pekerjaannya Gulung kabel Ya mungkin siapapun bisa lakukan Pasang multimedia Belajar juga bisa Dan gak ada gunanya Seolah-olah gak ada gunanya Ilm hukum saya waktu itu Tapi saya belajar untuk Belajar Berkomitmen Dan lihat hasilnya Dari kesetiaan saya ini apa Gitu Akhirnya pada Tahun kedua bro Saya dipercayakan untuk ngajar Akhirnya bro Akhirnya Akhirnya Saya dipercayakan untuk mengajar Dan hari itu Saya waktu itu mengajar Calon manajer di sebuah perusahaan besar Kita ngadain sebuah training di outdoor bro Dan Saya ngajar dari sesi pagi sampai sesi sore Akhirnya saya mengajar Happy bro Happy Saya akhirnya dipercayakan Itu kayak sebuah pembuktin bahwa Akhirnya saya diberikan percayaan Gitu Dan pada saat saya Setelah saya ngajar bro Akhirnya Waktu itu Saya dikasih tim kan bro Biasanya kalo ada boss kita dulu kan Punya tim yang ngurusin multimedia Nah sekarang saya dikasih tim Jadi rasanya kayak saya udah Ah saya udah pembicara Begitu Oke Nah yang luar biasanya pada saat itu Kita udah mau pulang bro Jam 4 sore Saya udah selaman sama senior manager Untuk mengijin-ijin pulang Dan semua temen-temen yang Klien-klien kita gitu ya Nah pas saya mau pulang Saya lihat temen saya tuh lagi Ngangkat sum-system bro Lagi beresin kabel Lagi tim-tim ya Lagi beresin kabel Lagi golong kabel Tiba-tiba bro saya mau pulang Karena saya bilang udah udah Bukan zamannya saya lagi Harus ngurusin kabel gitu kan Bukan zamannya lagi Saya harus ngangkat kabel Apalagi di depan orang Ngapain gitu kan Tapi somehow pengalaman saya selama satu tahun Itu membentuk saya jadi orang yang kuliah service Perasaan itu mau Kayaknya harus Bantu deh gitu ya Terus ada sebuah suara di hati saya bro Ngomongnya bahwa Coba kamu lihat temen kamu Apa yang bisa kamu bantu Nah suara itu seperti Seperti apa ya Men-challenge gitu bro Ngapain ya di pikiran saya ngapain gitu Pulang-pulang aja Ada pembicara ya Dateng ngajar Saya pulang Tapi kayak saya percaya bahwa ini suara Tuhan gitu ya Untuk saya belajar sesuatu dari hal itu Jadi setelah suara itu bicara Akhirnya gue cuma berpikir bahwa Kayaknya gue harus belajar rendah hati Rendah hati Masa yang segini aja gue udah sombong gitu ya Masa udah kayak gue seorang pembicara yang handal Kayaknya pada itu belum ada apa-apanya gitu Dan hari itu gue memutuskan untuk ngelihat temen gue dan gue nanya ada yang abis bisa dibantu Dan hari itu gue ngangkat satu sum system bro Lumayan berat Lumayan berat waktu itu Berapa kilo sih? Mungkin hampir sepuluh kilo kayak bro Segini lah bro Segini lah bro Speaker ya speaker Lumayan sih Lumayan Dan waktu itu gue liat para senior managernya dan calon-calon managernya liatin gue gitu ya Mungkin dia bingung kali ya kok pagi-pagi ngajar soalnya tuh pengangkut gitu Tapi hari itu gue cuma berpikir bahwa ya udahlah ini ujian buat gue gitu Gue belum sukses yang gimana aja udah sombong gitu ya So akhirnya gue belajar menundukan hati gue dan pada situ gue di mobil gue taruh itu Ada kelegan yang luar biasa bro Ada kelegan yang luar biasa Karena selama ini gue berpikir gue hebat bro Setiap kali temen-temen gue kuliah mau makan gue yang bayarin bro Setiap kali ada apa Karena gue sampe gaya edu gue luar biasa sombong bro Gue gak akan makan di bawah 50 ribu waktu itu Wah, tahun berat Dan gue rapet tuh Itu 2005 bro 2004-2005 Sayangnya Gue aja sampe sekarang kadang-kadang makan di bawah 50 ribu bro Ya kan lu rendah hati bro Waktu itu gue sombong bro Totally sombong Karena waktu itu gue Gue bisa bangun komunitas isi 80 orang bro Gue memimpin 80 orang Dan mereka sangat loyal kepada komunitas ini Dan kita ngerjain banyak hal Dan itu buat gue sombong Secara financial gue sombong Secara kemampuan gue merasa sombong Tapi hari itu gue merasa kayaknya gak bisa deh Kalau gue mau jadi Apa ya Benefit bermakna untuk orang lain Kayaknya gue gak bisa Menonjolkan diri gue sendiri gitu So, waktu itu pas di mobil ada kelegan yang luar biasa Dan hari itu gue sadar bro Hari itu kesombongan gue mati Waktu gue berani mempermalukan diri gue sendiri Dengan in the positive way Hari itu gue merasa Yaudah gue ini siapa sih Yang gue bisa berikan adalah Even the benefit gitu Dan sejak hari itu Gue dipercaya makin banyak bro Gue dipercaya sama bos gitu ya Untuk ngomong di depan direktur Untuk ngomong di depan senior manager Hari itu pengalaman gue banyak Karena gue bisa ngomong di usia 23 tahun 24 tahun Waktu itu gue bisa ngomong di depan orang-orang penting bro Dan Karena pada saat Gue itu kerenda sombongan itu mati Akhirnya gue jadi orang yang lebih Apa ya Lebih hangat ya Lebih menerima orang lain Lebih bisa Memperlakukan orang lain dengan cara yang lebih bijaksana Dan lebih baik seperti itu Dan hari itu hidup gue berubah bro Jadi sejak hari itu Mau ngomong di depan banyak Berapa banyak orang pun Gue gak akan pernah turun dengan rasa Bahwa gue mampu Gue bisa Kan gue selalu dikira Bahwa ini ya Ini kemampuan gue ya punya Tuhan Ini ketipan Waktu itu gue berdoa bro Gue berdoa di belakang Gue bilang Tuhan Gue kepengen di Indonesia ini bagus Indonesia ini Berjaya dan Apa ya Istilahnya jadi Tolak ukur bagi bangsa-bangsa Dan pas gue lagi berdoa gitu bro Aneh yang terjadi Gue merasa sebuah pengalaman spiritual waktu itu Gue merasa waktu itu Kayak ada sebuah Gue diterpah sebuah Gak tau Kayak angin atau apa Gue gak ngerti Dan tiba-tiba jantung gue berdoa Usah ngancak Pas jantung gue berdoa kencang Tiba-tiba muncul sebuah suara bro Suaranya bilang gini Hidup lo Adalah untuk generasi muda Indonesia Dan hari itu gue kaget bro Gue bilang gak ada duit yang di generasi muda Gue mau jadi business coach Gue bilang Gue ngomong sama bos gue Sebelum gue ngomong sama bos gue Sebelum gue ngomong sama bos gue Gue ngecek dong bro Kira-kira anak muda ini bisa jadi business gak gitu kan Gue inget pada saat gue umur 16 tahun Pas mendirikan komunitas kita Yang isinya 80 orang itu Itu anak-anak muda semua Orang tua ngomong sama gue gini Kok kalo sama kamu Anak saya berubah ya Gue mikir gitu bro Ternyata tuh ngerilet gitu kan Pada saat momen itu gue mikir Bagus juga ya kalo gue bisa buat business Yang bisa ngubahin hidup anak muda Begitu ini gue langsung cek Pada jaman itu gak ada bro Yang namanya ngerjain di anak muda Selain daripada satu perusahaan Satu perusahaan yang cukup berhasil Yang ngurusin anak muda Tapi tidak ada yang lain Hari itu gue mulai berpikir Model apa yang berbeda Yang bisa meluang anak muda secara Kedalaman hatinya Akhirnya gue mulai cari-cari model Akhirnya kreate sebuah model yang baru Yang tidak pernah ada di Indonesia Dan akhirnya gue ngomong sama bos gue Sambil nyetirin gue bilang Pak Kayaknya saya lagi mau bangun sebuah business Dan saya kayak mau quit dari perusahaan bapak Dan akhirnya pada saat itu Dia nanya bisnisnya apa Tujuannya kemana Dan hari itu gue jelaskan bro Gue mau keluar bro waktu itu Dan at that time pas gue mau keluar Dia ngomong gini Kamu keluar perusahaan saya gak apa-apa Tapi setiap mimpi dan visi kamu Saya akan support Baik kantor saya Baik kamu butuh model berapa Saya akan support jadi partner kamu Gue kaget bro Gue mau bangun sendiri Ternyata Gue ditunjuk jadi partner sekarang Dan gue nanya apa yang bisa Gue selalu berpikir-pikir Apa yang kok yang bapak bisa lihat saya kayak gitu 23 tahun ya 24 tahun 24 tahun ya Jadi gue kerja waktu itu kan dari usia 22 akhir Jadi 24 akhir lah ya bro Dan akhirnya gue ditawannya jadi partner Dan gue bertanya-tanya kok bisa Dan dia ngomong gini Saya tuh sudah prediksi dengan gaya hidup kayak kamu Karena kantor aja bawa mobil Yang lain enak motor gitu Kamu tuh 3 bulan gak kuat di tempat saya Dan exactly gue udah ambil keluar waktu itu Tapi dia bilang bahwa saya ngeliat commitment kamu Dan kamu begitu Commit dan begitu excellent dalam pekerjaan pekerjaan Even kamu gak suka Dan Dan hari itu gue baru sadar loh Ternyata apa yang gue bangun selama ini Value yang selama ini gue yakini dan gue bangun Itu menghasilkan sesuatu Dan hari itu akhirnya ya Kita mulai buat Sistem Didukung oleh partner Boss gue gitu ya Jadi partner Dan akhirnya gue bisa pakai tempatnya dia Kita mulai lah dari situ untuk Membangun anak-anak muda di bangsa ini Itu karena commit ya bro Karena commit dan juga Mau doing excellent thing Ya gue percaya bahwa pada saat kita ngelakuin sesuatu Dengan cara yang excellent Ya minimal Tuhan tahu Gitu Itu sih bro Seperti itu That's why kita mulai Namanya perusahaan kita namanya Lifetalk Asia Dimana Lifetalk Asia ini memang Hati kita adalah Bicara family bro Dimana kita fokus kepada Anak remaja Dan Kenapa kita pilih remaja Karena remaja adalah Masa turbulensi yang luar biasa Kita sangat berharga efektif Untuk menolong anak-anak remaja Biasanya kenapa kita provide mentor Supaya mentornya bisa menolong Banyak sekali keluarga Dan mentor kita bukan mentor biasa Adalah seorang mentor profesional Yang sudah bekerja bro Mereka achieve sukses Dan punya value yang sangat baik Di dalam pekerjaan mereka Nah mentor-mentor semacam ini Yang akan meng-inspire anak-anak muda Seperti itu Dan sampai hari ini Puji Tuhan Apa yang kita lakukan Mas udah 7 tahun kita bro Kita dipercaya sama UN Habited Untuk bisa menjadi Istilahnya Apa ya Menjadi Penopang juga Untuk Organisasi Internasional ya Betul Untuk melakukan goal-goal Sebagai internasional di Indonesia So itu yang kita Gimana caranya sih Bisa sampai Sebuah perusahaan Baru Yang dipimpin oleh Anak muda Bisa mendapatkan support Dari United United Nation ya Ya betul Betul Itu gimana tuh Ada cerita behind the scene-nya nggak Sebenarnya ya Karena kita melakukan dengan konsisten ya bro Konsisten dengan terus melakukan yang terbaik Maka suara itu akan muncul Referensi demi referensi Kata-kata orang itu akan memperluas di mana-mana Sebenarnya pada saat Dua tahun kita mendirikan Life of Asia Saya udah ambil mundur bro Dua tahun udah mau mundur Dua tahun udah mau mundur Kenapa? Karena jujur aja Walaupun ada dana yang diberikan Untuk pengembangan perusahaan Tapi secara kehidupan Saya nggak cukup Nggak cukup kenapa Karena memang pada saat saya minim sekali Bahkan Waktu saya mulai Masuk dalam Life of Asia Dan fokus untuk membangun Life of Asia Bisnis saya Pelan-pelan mulai Habis dulu Karena fokusnya mulai banyak Satu persen disitu Dan Akhirnya Bayangin aja bro Kita mau punya anak gitu ya Kita mau beli pembers susah Kita mau Beli susu Pun susah Sampai begitu? Iya Sampai seperti itu Mau beli pembers Mau beli susu itu susah Sangat susah sekali Dan kita punya prinsip Kita nggak pernah menghutang Sama orang lain Kita nggak pernah Mau buka murid kita untuk hutang Karena kita percaya bahwa Kalau ini Sebuah panggilan dari Tuhan Tuhan pasti buka jalan Untuk Apa yang Kita sedang kerjakan Itu tahun berapa tuh gue? Itu 2012 2013 2013 Ya Sampai hari itu Saya melakukan sebuah hal yang Sangat Frustasi bro Saya di clear sama tim Saya bilang Kalau Tuhan tidak mengerjakan sesuatu Di tahun itu Saya mending quit Wah Wah Tapi Karena udah luar biasa bro Luar biasa tadi kata Kita kehidupan sangat kurang Bahkan even ke mall Kita nggak berani bro Nggak beraniin bayar parkir bro Serius Segitunya bro Jadi jomplang kehidupan kita Yang sangat Nggak mikirin duit waktu itu Ya Hari ini 2 ribu Waktu itu 2 ribu aja Kita pikirin gitu Jadi bener-bener jomplangan luar biasa Anak satu Anak satu Masih baby bro Wow Dan waktu itu istri sudah sampai Berpikir apa yang Saya harus kerja Waktu itu istri saya kan Jadi ibu rumah tangga ya bro Sampai dia pikir apa Saya harus kerja Dan saya bilang nggak Saya bilang nggak Saya bilang Saya akan cari gimana caranya Kita bisa survive Bahkan bisa Naik level Waktu itu Jadi sampai Mau bayar parkir pun susah ya Susah bro Kita mikir bro Mobil ada Bayar parkir susah Kita sampe mikir Wah ini Bensinnya Duit ininya Mending kita bisa Alokasikan untuk nabung Duit susu Atau apapun juga Pada saat Jadi memang kita mengalami Khususnya yang begitu luar biasa Sampai air mata itu Begitu luar biasa bro Sampai saya hampir putus harapan Tapi hari itu Saya punya sebuah prinsip Yang kembali lagi datang Yaitu Papa saya mengajarkan bahwa Hal yang paling pahit dalam kehidupan kamu Kamu harus hadapi Kalau kamu yakin kamu benar Kalau kamu yakin Kemana kamu pergi Kamu pergi Gue lahir bukan di keluarga yang kurang ya bro Bokap gue punya usaha yang bagus Dan Pada saat gue memilih untuk masuk ke dalam life talk Bokap gue selalu bilang Papa cuma kasih kamu 3 tahun Kalau kamu gak berhasil Kamu masuk ke perusahaan Dan Hari itu Gue cuma bilang bahwa Apa yang gue lakukan ini panggilan Dan gue dilahirkan buat ini Jadi gue akan melakukannya sampai kapanpun juga Dan akhirnya sampai hari ini Bokap gue bisa lihat gitu kan Bahwa apa yang kita kerjakan gak sia-sia Dan hari ini Bahkan apa yang gak pernah kita capai dulu gitu ya Bahkan apa yang gak pernah gue capai di masa kejayaan gue Kalau gue umur 19 sampai 23 Gue bisa capai di usia sekarang Dengan pekerjaan yang orang bilang Lu gila Lu gila Lu gila kan Lu gak ada duitnya bro Kata orang Dulu orang udah gak ada duitnya bro Gak ada duitnya bro Tapi sekarang kita bisa buktikan sama banyak orang Bahwa apa yang kita kerjakan Menghasilkan Bahkan bisa dipercaya sama orang lain Sama organisasi-organisasi internasional Jadi beneran sebuah panggilan spiritual ya Betul Betul Karena banyak orang pikir Ya udahlah Babe udah ada Bokap udah ada Bisnis Enakan ikutin bokap kan Sebetulnya Kalau kita mau pikir Easy way nya Betul Easy way nya Betul That's amazing So ketika Bener-bener Sampai mau bayar parkir susah Juga Dan Itu apa yang lo lakukan Ya waktu itu Tentu saja kita gak kemana-mana sih bro Jadi tiap hari di rumah aja Tiap hari di rumah Stress Stress bro Stress Tapi kita berdoa Kita dekat diri sama Tuhan Dan kita percaya Memang dalam kehidupan itu perlu ada proses ya Yang memang gak menyenangkan Tapi itu Menguji Iman kita dan ketahanan kita sebenarnya Jadi pada saat itu Ya gue cuma percaya bahwa Sebenarnya apa yang kita lakukan ini Selama Bisnis ini sebagai sebuah misi Bukan profit untuk kita pribadi Pastilah ada jalan Nah itu yang Itu yang gue yakini pada saat itu Tapi memang betul Waktu itu Di dalam kondisi yang sulit Kita juga istilahnya kurang-kurang makan Kurang-kurang Apa yang kita mau gak dapet gitu ya Tapi waktu itu Gue dan temen-temen tim gitu ya Kita ngelakuin Just the best As we can Apa yang kita lakukan terbaik Bukan situasi dengan kondisi Kita lakukan terbaik Kita kasih hati kita 110% Untuk apa yang kita kerjakan Dan exactly pada tahun 2013 bro Omsi kita naik sampai hampir 500% 500% 500% Apa yang dilakukan sih Sebetulnya Ada apa yang berbeda sih Sehingga bisa sampai naik 500% Ya kita punya strategi-strategi yang berani juga bro Kita mulai melakukan hal-hal yang Berbeda dari apa yang pernah kita lakukan Kita mulai melakukan Kita mulai berani membuka sebuah cabang baru gitu ya Dan kita mulai melakukan cara marketing yang cukup berbeda Ga ada uangnya Berani Buka cabang baru Berani bro Wow Tentu saja waktu itu cabangnya Enggak kita langsung bayar Pertahunan ya Kita ngomong dengan owner-nya Kita coba Gimana caranya kita bisa cicil perbulanan Seperti itu Jadi ya Kita itu sewa Studying berarti sewa cafe ya Kita ngomong dengan owner cafe Setiap hari Sabtu kita pakai Untuk training dan sebagainya Ya puji Tuhan Hal itu membuat kita mulai dikenal Kita mulai Terdengar Dan yang namanya Kita sudah lakukan waktu itu 3 tahun bro Orang kan Mulai melihat hasil ya Ya Hasil apa yang kita kerjakan Ternyata ada Dan banyak sekali orang merasanya Kayaknya laptop ini bagus Laptop ini serius Dan memang committed Setiap orang-orangnya Memang dedicated Sama visi Selama ini Ber Bareng-bareng dengan Anak-anak muda Kira-kira Ada nggak satu kisah Yang Bisa di sharing Dari perjuangannya Atau bergaul dengan Anak muda Anak muda Banyak sih bro Mungkin satu kisah yang paling Kena gitu Di hati bro-bro Albert Ya Jadi kita pernah ketemu sama Satu orang Anak muda bro Jadi Ya mungkin sebelum cerita Kita mau jelasin Bahwa Life Talk Asia ini Bukan mengurusin Orang-orang bermasalah ya bro Oke Tapi kita memang bangun Orang-orang yang memang truly Dari anak muda yang memang Mau jadi seorang pemimpin Tapi waktu itu Ini saya ingat Pada saat tahun 2012 bro Waktu itu Kita Ada seorang tua yang Contact saya Dia bilang Saya udah nyerang sama anak saya Anak ini sudah 2 tahun Tidak sekolah Dan kalau disuruh sekolah Dia pukul papanya Bapaknya dipukul Bapaknya mau dipukul bro Wah Dan dia edit sama game Dia bisa main sampai 12 jam Sampakan 14 jam Umur berapa anaknya Waktu itu Dia masih umur 16 tahun 16 tahun Jadi dia sudah tidak sekolah 2 tahun Dan mamanya sudah nyerah Komunikasi sama dia juga susah Karena dicuekin juga Jadi anaknya juga gak mau pergi Sehingga duduk aja kerjanya Cuma duduk di komputer bro Sehingga beratnya dari 70 Naik ke 140 kilo 70 sampai 150 kilo Kerjanya cuman makan mie goreng Makan mie goreng Makan mie goreng Jadi cuman makan duduk Makan duduk Jadi akhirnya selama 2 tahun Bayangin 2 tahun 2 tahun 2 tahun naik Begitu luar biasa Sampai orang tua angkat tangan Dan waktu itu mamanya cuman bilang bahwa Di bawah psikolog gak bisa Ke psikiater juga Nyenak gak mau gitu ya Udah nyerah Akhirnya waktu itu Saya datang denger hati bro Saya bilang saya gak Saya memang punya skill Tapi saya juga gak tau Bagaimana ngurus anak seperti ini Akhirnya saya datang Dia lagi main game Saya ajak ngobrol Pertama-pertama Dia gak ngerespon Dia cuman cuekin saya Tapi Karena saya ngomong dengan hati bro Akhirnya dia mulai merespon Dia mulai liat saya Saya bilang mau gak Seminggu sekali Saya datang Kita ngobrol yuk Saya bilang ya Saya bilang Kakak gak akan paksa kamu untuk sekolah Tapi kita ngobrol Nah selama 9 bulan bro Kita ketemu Anak ini berubah 180 derajat Berubahnya apa Dia olahraga sehari 3 kali Sehari 3 kali olahraga Dia jaga makan Dia mulai belajar bro Dan dia mulai ikut paket C Dalam 9 bulan Anak ini dari 140 kg Turun jadi 70 kg Begitu signifikan 9 bulan 9 bulan Jadi bayangan saja bro Dia tiap hari Dia kurangin makannya Jadi karbon dikurangin Semua lemak-lemak Dia tidak makan goreng Dia tidak makan goreng Hanya makan sayur Dan dia olahraga sehari 3 kali Jadi begitu ekstrim perubahannya Dan dia belajar dengan luar biasa Dan akhirnya Dia kuliah Dan dia sudah lulus sekarang Dan perubahan itu Mamanya bilang bahwa Anak ini berubah Dan thank you sudah menyamakan keluarga saya Dan anaknya juga bilang bahwa Kalau bukan karena kakak yang bantu saya Saya gak tau hidup saya berdua kemana Hari itu yang saya lakukan Hanya menolong anak ini Menemukan siapa dirinya Dan siapa Apa tujuan hidupnya Dan something happen Dan itu dia yang Saya tuliskan dalam buku saya bro Saya nulis sebuah buku Banyak orang Gak tau bagaimana mengenal dirinya sendiri Dan bagaimana menemukan tujuan hidupnya Boleh tau gak bukunya apa? Mana tau ada yang Pengen beli Buat anda yang Mungkin Ada tantangan Dengan anak ya Terutama Di range umur Berapa bro abad Dari 13 tahun Sampai 20an Dari 13 sampai 20 21 mungkin ya Ya 21 Tapi biasa sampai 26 Sampai 30 ke bawah biasa bro Oke Oke Seperti itu Ya mungkin Bisa beli bukunya Nama bukunya adalah Judulnya adalah Parents Parents You All The Ultimate Career Coach Jadi memang Kita sih Tunjukan ini untuk orang tua ya bro Supaya orang tua bisa menjadi coach Bagi anak-anaknya Sebenarnya Oke Oke Sepertinya bukunya saya juga harus beli nih Kalo mau beli gimana Bro abad Nah kalo beli nanti bisa hubungin di kita sih bro Gitu ya Berarti kita Lagi ngobrol saya beli aja Medara tangan setelah ini Boleh Boleh Untuk anak saya juga Siap Thank you Nah kalo mau hubungin bro abad Dimana Ada IG Atau ada social media Atau kontak yang bisa dikontak gak Iya Nanti bisa hubungin di Live Talk Asia Jadi di Instagram bisa Tinggal DM aja ke team kita Untuk cek buku kita Gitu bang Oke Nah kalo buat Entrepreneur di luar sana yang penasaran Dalam arti kata Pengen buat bisnis Atau pengen menjadi seorang coach Kira-kira apa advice yang bisa diberikan oleh bro abad Dari pengalaman pribadinya Oke Kalo dari saya sih Lebih banyak Kalo pembisnis bicara endurance 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 Kenapa? Pada saat kita punya endurance yang tinggi Jadi situasi gak pernah mematikan kritikitas kita bro Situasi sulit gak pernah mengurangi excellence yang kita punya Menurut saya endurance itu adalah bahan utama yang penting Bila membangun sebuah bisnis sebenarnya Kenapa bro abad bisa berkata bahwa endurance itu penting? Karena menurut saya banyak orang yang start up mulai suatu gitu ya 2-3 tahun 4 tahun mundur Tapi menurut saya orang yang bisa fokus dalam sebuah aspek Dan fokus secara spesifik Dan bertahan lebih lama Kadang-kadang kita bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain sih Kalo saya tanya Ke bro abad Apa satu kunci sukses Bro abad Di dalam hidup Boleh sharing gak? Kalo ditanya kunci keberhasilan saya Ya mungkin ini kesannya Terus spiritual ya bro Cuma mungkin buat saya Kunci saya adalah Karena saya Percaya sama Tuhan Saya percaya sama Tuhan Sampai hari ini saya melihat apa yang Mujizat atau hal-hal yang terjadi secara ajaib Dalam kehidupan saya That's why Saya hancang bilang bahwa kesuksesan saya Karena Tuhan Ya saya melakukan apapun juga untuk Tuhan Dibilang kerjaan saya Lifetalk Asia 10 tahun ke depan Apa nih Kira-kira yang akan Hal yang akan dilakukan Karena saya lihat Tadi bicara tentang Tidak akan berhenti sampai Anak-anak muda di Indonesia ya Menjadi lebih baik Ya Ada beberapa hal Yang paling pertama adalah Kita punya gerakan namanya Gerakan Indonesia muda memimpin bro Sampai hari ini Kita memberikan gratis pelatihan Kepada hampir 100 sekolah Hampir 20 ribu anak Kami pelatih secara gratis 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 dong Tanpa biaya apapun juga Dan Kita memberikan tes psikologi juga Secara jurusan karya Kita juga punya tes juga Kita kasih gratis 3000 orang kita sudah kasih Dan Kita aspirasi ke depan Kita Berharap mau melihat Rindu melihat sumpah pemuda yang kedua Orang mungkin bilang sudah yang ketiga dan sebagainya Saya cuma bilang bahwa kita mau punya sumpah pemuda Dimana Bukan bicara tingkatan dengan 3 poin gitu ya Satu bahasa bahasa Indonesia Satu Bangsa bahasa Indonesia Bukan hanya itu Tapi bicara tentang orang-orang anak muda yang punya declare Bahwa kita mau jadi bangsa yang bermoral Bangsa yang peduli sama bangsa ini Dan bukan berfokus untuk menyenangkan diri sendiri Tapi berjuang kembali Untuk membangun bangsa ini Untuk jadi bangsa yang kaya Bukan cuma bangsa yang kaya akan alamnya Tapi juga bangsa yang kaya akan moral Hubungan Dan juga bahkan hasil Indonesia ini benar-benar bisa dipandang Bukan cuma sebelah mata Tapi Sepenuh-penuhnya orang bisa melihat Indonesia yang dijaya Kalo ada Pesan Kepara entrepreneur muda di luar sana Apa pesan Gua Albert Pesan saya buat para entrepreneur-entrepreneur di luar sana Ingatlah bahwa Bisnis adalah misi Harusnya bisnis itu bukan keuntungan pribadi Apalagi zaman ini kita tahu bahwa Orang-orang yang bisnisnya punya orientasi untuk menolong banyak orang Akan lebih dirasa oleh orang lain So Pesan saya adalah Kalo Anda menemukan mimpi atau sebuah visi Pastikan visi itu bukan hanya untuk anda sendiri Tapi untuk lebih banyak orang Agar hidup anda boleh bermakna Berarti dan juga berkelanjutan Sehingga bisnisnya bukan bicara tentang Hari ini Tapi bisnis itu bicara ketekalan Sampai kita selesai Kehidupan ini Bisnis ini bisa tetap menolong lebih banyak lagi orang Bro Albert Thank you banget Thank you very much Thank you very much It's a very good sharing Thank you so much Buat saya sangat impressive Dari Dan kita bisa lihat Visi dan misinya sangat-sangat jelas Thank you Bro Albert Untuk bisa sharing hari ini Dan Dari saya dan Bro Albert Salam Milliarder ⁫ 3 3 3 5 5 6 6 6 6 6 7 6